Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi kita menuntut ganti rugi, karena di sini di dalam pasal 360 itu ada perbuatan melalui hukum, maka ada beban ganti rugi yang dilakukan baik dari rumah sakit maupun dari si oknum perawat tersebut. Diketahui saat ini bayi dalam keadaan sehat, namun belum bisa pulang masih dalam tahap pemulihan. Sementara untuk oknum perawat, DN telah ditahan di Rutan Mapores, Tabes, Malembang. Terkait peristiwa ini, Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendorong permasalahan ini diselesaikan lewat jarum restoratif objektif. Terlebih pihak pengasakit telah melakukan upaya medis untuk kesembuhan sang bayi. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita di Tulungagung, Jawa Timur ditemukan tewas tenggelam di kolam ikan. Koronan diduga terpleset ketika hendak mengambil botol susu yang terjatuh ke dalam kolam tersebut. Seorang balita laki-laki berusia 2 tahun, asal kesempatan Sumber Gempol, Tulungagung ditemukan tewas di kolam ikan di samping rumahnya. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh orang tua korban. Sebelum ditemukan tewas, korban tidur bersama ibunya di dalam kamar. Namun ketika ibu korban bangun, ia tidak mendapati sang anak. Setelah mencari di sekitar rumah, korban pun ditemukan tenggelam di dalam kolam ikan dengan kedalaman air sekitar 60 cm. Pihak keluarga sempat membawa korban ke fasilitas kesehatan, namun saat diperiksa korban sudah meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan tubuh korban, tidak ditemukan tanda-tanda mencurigakan atau bekas kekerasan. Di kolam tempat kejadian, polisi menemukan sebuah botol susu yang biasa dipakai oleh korban. Diduga korban terpeleset ketika hendak mengambil botol susu tersebut. Tadi korban atas nama AA, tidur bersama ibunya di kamar. Kemudian pintu depan tidak dikunci, kemudian jalan ke dekat kolam dengan membawa blot. Kemudian kejebur ke kolam. Mau mengambil detuk bagaimana? Mungkin mau bermain-main di kolam. Ternyata kolamnya sekitar 60 cm ke dalam airnya. Untuk mencegah kejadian serupa, pemilik kolam dihibau untuk memasang pagar pengaman dan lebih waspada mengawasi anak-anak. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, ANYUS melaporkan. Kegat, tapi kemudian Joshua merancang yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap sisi saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan tidak. Teruskah kamu enggak masuk ke akal ini? Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa tiga terdakwa kasus perintaga penyidikan pembunuhan Joshua, yakni Hendra Kurniawan, Arief Rahman, dan juga Agus Nurpatria kemarin menjalani sidang tuplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Arief Rahman menyalahkan Hendra Kurniawan sebagai pihak yang membuat kliennya duduk sebagai terdakwa. Terdakwa Arief Rahman telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa di Komplek Polri Duren 3 Nomor 46 yang dilakukan dengan cara melaporkan temuan salinan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pemimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Pro Pampolri dan bagian tim khusus yang telah dibentuk Kapolri untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Namun saksi Hendra Kurniawan malah menempatkan terdakwa Arief Rahman dalam posisi sulit karena memerintahkan Arief Rahman untuk melaporkan temuan tersebut kepada saksi Verdi Sambo secara tatap muka. Dan setelahnya saksi Verdi Sambo mengancam terdakwa Arief Rahman agar rekaman sisi tersebut tidak bocor kemanapun. Bahwa selanjutnya alat bukti saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti saksi Cuk Putranto serta alat bukti keterangan Arief Rahman maka telah terbukti setelah terdakwa Arief Rahman merasa aman dari ancaman saksi Verdi Sambo karena sudah ditempatkan dalam patsus sejak tanggal 8 Agustus terdakwa Arief Rahman dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan dengan jujur tentang cerita yang ditonton oleh terdakwa dari file kopi rekaman DPR CCTV dan menyerahkan laptop mirip saksi Baikuni Wibowo yang sudah dipatahkan kepada penyidik Wapro di Propampoli pada tanggal 8 Agustus yang mana rekaman tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Joshua yang masih hidup pada saat Verdi Sambo tiba di kompleks Porno. Pemirsa lima tanda kwa kasus pembunuhan Joshua Utaparat memasuki babak akhir yaitu pembacaan ponis. Sejumlah pengamanan disiapkan untuk pembacaan ponis Verdi Sambo dan juga kolega. Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, kasus pembunuhan Brigadir Joshua Utaparat sampai di babak akhir. Majelis Hakim Pengandilan Negeri Jakarta Selatan pun telah menjatuhakan sidang putusan untuk lima terdakwa. Ponis Verdi Sambo, istri dan mantan anak buahnya itu segera dibacakan Hakim Pengandilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan. Verdi Sambo dan putri Chandrawati bakal menjalani sidang pembacaan ponis pada hari Senin, 13 Februari 2023. Sedangkan pembacaan ponis Riki Rizal dan Kuatma Aruf pada hari Selasa, 14 Februari 2023. Dan Richard Eliezer bakal menjalani sidang pembacaan ponis pada hari Rabu, 15 Februari 2023. Pengamanan pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan pihak Pores Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan bagaimana supaya agenda pembacaan putusan tersebut bisa berlangsung secara tertib, aman, dan berwibawa. Karena bagaimanapun kita harus benar-benar menyimak pertimbangan Hakim maupun putusan, tentu harus dalam suasana persidangan yang tertib dan nyaman. Sebelumnya, pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengajukan perpanjangan masa penahanan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat, Verdi Sambo CS, selama 30 hari. Pengadilan Tinggi Jakarta sudah mengabulkan perpanjangan masa penahanan kedua ini. Penetapan perpanjangan 30 hari yang kedua dihitung sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai 8 Maret 2023. Diketahui masa penahanan Verdi Sambo dan kolega bakal habis pada 6 Februari. Sementara persidangan terkait pembunuhan Brigadir Yosua belum usai. Kendati demikian, masa perpanjangan tahanan kedua ini tidak akan dihabiskan. Alasannya karena Majlis Hakim sudah akan memutus perkara Verdi Sambo dan lainnya, sesuai dengan agenda yang didetapkan Majlis Hakim. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua merancang yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan tidak. Teruskah kamu tidak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Maruf Amin menyikapi rencana kenaikan biaya haji yang dinilai menyulitkan masyarakat. Maruf Amin menyebut, pemerintah masih membahas terkait jumlah subsidi yang tepat. Rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH menimbulkan pro dan kontra. Wakil Presiden Maruf Amin menyebut, jumlah harus membayar lebih banyak dari tahun sebelumnya karena terlalu besarnya subsidi dari negara. Tahun lalu, biaya haji yang ditanggung oleh jumlah sebesar Rp39,8 juta. Sementara, 59 persen sisanya disubsidi oleh negara. Maruf Amin menyebut, jika ini dipertahankan, maka dana haji yang dihimpun dari kembangkan pemerintah akan terkerus. Pemerintah kini masih membahas jumlah subsidi yang tepat, tidak memberatkan cuma ah calon haji maupun dana haji. Nah sekarang sedang, kalau itu terus dipertahankan, berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan. Nah supaya tidak, maka subsidi itu harus dikurangi. Nah sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat yang masyarakat bisa menerima, tapi juga dana haji tidak terkerus. Terus subsidi bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Biaya haji yang ditanggung cuma ah tahun ini disuruhkan menjadi Rp69,19 juta, dari total usulan BPIH Rp98,89 juta. Ini artinya, jumlah subsidi yang ditanggung oleh pemerintah berkurat, dari 59 persen di tahun 2022, jadi hanya 30 persen di tahun ini. Dari Lobok Tengah, Rusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Ayus melaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo tinjau pasar batupat di Loksemawe, Aceh. Presiden Jokowi ingin cek langsung terkait stabilitas harga bahan pokok di tengah laju inflasi. Presiden Jokowi Dodo mengunjungi pasar batupat Loksemawe dalam kunjungan kerja ke Aceh. Didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Mensesnek Pratikno, dan Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marizuki, warga antusias berupaya menyelami Jokowi. Kunjungan kerja Jokowi di Aceh untuk meresmikan pabrik nitrogen pospat kalium beserta peluncuran kartu tani BSI untuk program pupuk bersubsidi serta peluncuran BSI Kredit Usaha Rakyat 2023. Ngecek urusan harga-harga, ngecek urusan inflasi, ngecek urusan kenaikan barang dan jasa, karena ini penting. Dan saya lihat di sini baik. Jokowi juga menuturkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2022 tumbuh 4,21 persen sehingga patut untuk disyukuri. Pemirsa kelangkaan minyak goreng subsidi yakni minyak kita masih terus terjadi di sejumlah daerah. Di Mandaling Natal, Sumatera Utara, para pedagang tak lagi menjual minyak kita sejak sebulan terakhir. Kelangkaan minyak goreng subsidi besutan pemerintah yakni minyak kita masih terjadi. Para pedagang di Pasar Panyabungan, Mandaling Natal, Sumatera Utara tak lagi menjual minyak kita sejak sebulan terakhir. Padahal minyak kita sangat diburu konsumen karena harganya lebih murah. Para pedagang mengaku kini hanya menjual minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan premium dengan harga yang juga ikut naik. Harga minyak goreng curah di tingkat pedagang di Mandaling Natal kini dijual Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan premium kini dijual Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter. Enggak ada sebulan. Sebulan ini ya? Banyak enggak yang cari? Banyak. Harganya murah, banyak yang cari. Tapi kita enggak ada barang. Enggak ada barang. Langkahnya minyak kita di Pasaran turut mengundang kekhawatiran tim pengedali inflasi daerah Mandaling Natal. Mengharapkan pemerintah pusat segera menyalurkan minyak goreng tersebut ke daerah-daerah di seluruh Indonesia ini. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan mengambil bulan suci Ramadhan. Sangat diharapkan dan dibutuhkan. Masyarakat berharap pemerintah segera menyalurkan minyak kita ke Pasaran terlebih akan menjelang bulan Ramadhan. Wersa sebelumnya Satgas Pangan dipimpin Menteri Perdagangan, gerbek ratusan ribu liter minyak kita yang disimpan di dalam gudang di kawasan Jakarta Utara. Penimbunan tersebut dikhawatirkan akan mengulang kejadian tahun 2022 di mana minyak goreng subsidi mahal dan sulit didapat. Menteri Perdagangan bersama Satgas Pangan Baris Krim, Polri, menggelar sindak ke salah satu gudang terbesar minyak goreng di kawasan Jilin, Jakarta Utara. Satgas menemukan sekitar 550 ribu liter minyak kita kemasan botol yang disimpan di dalam gudang. Menurut Menteri Perdagangan Juhaki Frihasan, minyak goreng ini sengaja tidak diedarkan karena distributor belum mendapatkan DMO dari pemerintah. Namun demikian, Mendat meminta minyak kita segera didisimbusikan untuk menghindari kelangkaan di pasar terutama di Pulau Jawa. Zulhaz Sapaan Akrab Mendat menyebut kelangkaan minyak subsidi terjadi karena banyak warga yang menggunakan minyak goreng premium beralih ke minyak subsidi. Nah, jadi minyak kita ini kan jatahnya 300 ribu ton satu bulan. 300 ribu ton, usia utama bagi rakyat. Nah, karena minyaknya bagus, kemasannya bagus, dijual juga di retail modern, di semua kedana lain, semua premium pindah. Ya, kalau pindah nggak cukup. Karena itu minyak kita, mesti tadinya kan minyak curah asalnya. Curah ini kurang higien kan, maka dikemas gitu. Tadinya begitu. Tapi mestinya yang membeli itu sama, pembelian sama. Tapi ini sekarang yang premium pindah, nggak cukup. Nah, sekarang jalan keluarnya yang pertama kita tambah dari 300 ribu ke 500 ribu ton per bulan. Sementara itu, menurut warga, kelangkaan minyak goreng subsidi terjadi dalam sebulan terakhir. Salah satunya dipengaruhi oleh waktu pengiriman dari distributor yang tidak menentu. Sekarang 16 ribu, udah barangnya langka, susah. Jadi ada stok minyak juga? Nggak punya. Soalnya susah juga, sehari ada, sehari nggak rebutan. Kelangkaan minyak subsidi ini tentunya berpengaruh terhadap harga di pasaran. Sejak awal tahun 2023, harga minyak kita ini fluktuatif. Padahal, berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan, harga eceran tertinggi minyak subsidi berada di 14 ribu rupiah per liter atau 15 ribu rupiah per kilogram. Kita juga harus ingat bahwa minyak kita dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng subsidi pada tahun 2022. Selain tingginya harga, kelangkaan minyak goreng membuat warga harus mengantri di agen. Bahkan terakhir, diseruh kelangkaan migor berbuntut panjang hingga menyeret perlusan CPO dan pejabat SL1 Kementerian Perdagangan. Harga kebutuhan pokok yang merangkak naik membuat warga sampang Mandura, Jawa Timur rela antri dan berdesak-desakan demi mendapatkan beras murah. Meski selisih 2 ribu rupiah per kilogramnya, warga tetap membeli. Ratusan warga sampang Madura ini rela antri dan berdesak-desakan demi mendapatkan beras murah dengan kualitas baik yang digelar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang di depan alun-alun Trunojoyo. Pasar murah ini diserbu warga hingga membuat petugas kewalahan. Warga berebut lantaran harga beras lebih murah dibanding harga yang dijual di pasar tradisional. Meski selisih 2 ribu rupiah, per kilogramnya, warga tetap antusias membeli. Operasi pasar ini dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang melambung tinggi. Harga beras di pasar murah dibanderol 9 ribu rupiah per kilogram atau 45 ribu rupiah untuk beras medium kemasan 5 kilogram. Operasi pasar murah ini digelar untuk meringankan kebutuhan warga dan akan digelar selama 3 hari. dari Sampang Madura, Fatur Rahman, AINews melaporkan. Pemirsa Bulog bersama Polda, Banten mengamankan 350 ton beras oposan ilegal. Polisi mengamankan 7 orang tersangka dari berbagai wilayah di Banten. Temuan ini berawal dari inspeksi yang dilakukan Bulog ke Pasar Induk Beras Cipinang. Modus para tersangka ialah mengemas ulang beras Bulog ke karung beras premium. Para tersangka menjual beras oposan ini seharga 12 ribu rupiah per kilogramnya. Polisi menangkap 7 tersangka di sejumlah wilayah seperti Cilegon, Serang, Pandeglang, dan juga Lebak. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 382 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Cipinang, itu bisa, hari ini bisa jalan sampai Atapuang. Dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi bahwa operasinya akan disuruhkan ke Timor Reset. Indikasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengkontrol hasil panen untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di Jawa Tengah. Hal itu direncanakan Ganjar usai menemukan kenaikan harga beras saat menyidak pasar di kota Semarang. Ganjar pun berencana mengunjungi sejumlah daerah yang ada di Jawa Tengah untuk mencegah naiknya harga beras. Ganjar juga telah berkoordinasi dengan Bulog untuk segera menyebarkan cadangan beras pemerintah melalui operasi pasar. Untuk mencegah gizi buruk, BKKBN DKI Jakarta, NMTC, MNC Polis, serta Korps Brimog menggelar sosialisasi pencegahan stunting di Cilincing, Jakarta Utara. Penjagaan gizi buruk masih menjadi program utama pemerintah. Sosialisasi pencegahan stunting dilakukan di Kelurahan Kalimbaru yang memiliki 21.000 warga dengan keluarga beresiko stunting lebih dari 6.500 orang. 191 personil serta tenaga kesehatan dilibatkan dalam program pencegahan stunting. Hingga kini angka stunting di DKI Jakarta turun 14 persen. Menempatkan stunting sebagai musuh utama yang harus dikalahkan karena stunting ini efeknya tidak hanya sekarang, tetapi dalam jangka panjang seperti menghambat pertumbuhan syaraf, kognitif, motorik, basa, resiko, obesitas, gangguan psikis, reproduksi, dan produktivitas. Seperti yang kita semua tahu bahwa permasalahan stunting merupakan masalah pruritas. Ya pemirsa, tawuran demi konten di media sosial merembaki sejumlah daerah di tanah air. Tak hanya menimbulkan keresahannya walaupun melayang akibat aksi brutal para remaja. Dan lantas apa tujuan para remaja tersebut membuat konten tawuran saksikan selkapi di Ayus Files pada hari Sabtu ini di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Belum tawuran sih biasanya kita akan ngumpul, mumpul-mumpul-mumpul, kita minum-minum dulu, bereskan deh gitu tawurannya. Yang paling sering modusnya itu adalah justru mereka ingin menunjukkan eksistensi kelompok kepada kelompok yang lain. Kepadatan di stasiun Manggarai, Jakarta yang terus terjadi dikeluhkan pengguna KRL. Informasi yang adil saya cedera berikut. Terima kasih.